Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar teman-teman semuanya Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan selalu diberi hikmat sehat Oke Hari ini kita akan Kembali Jalan-jalan lagi Kita akan jalan-jalan Menyusuri jalan Dari kemiri menuju Kepitul Terlihat jalan yang kita lewati Ini Sangat jauh berbeda Dibandingkan dengan Tiga atau empat tahun yang lalu Karena Jalan ini sudah Dilebarkan Selebar 6 meter Alhamdulillah Kita panjangkan Dari awal swt Dulu jalan ini yang Tidak begitu Sekarang Sangat luas dan representatif Dan ini Menjadikan jalan ini adalah Jalan yang Favorit Buat para goweser Terutama kalau pas dari dulu Terutama pas jaman pandemi Terutama pas rame-rame nya Orang naik sepeda Belah Ini Jalan ini favorit Sekali Jadi Banyak banget orang naik sepeda Banyak banget lah Banyak ya Ratusan Oke Sekarang Menyusuri dari Tadi permutan kemiri Sekarang Sudah Sampai ke Disa Disa Krep Ini adalah Disa Krep yang terkenal dengan Nasi goreng Daging Nah Ini Saya suka Anak Jalan-jalan Rumah Makan Kenama Yang sangat terkenal Buat Terutama kalangan Anak Anak muda Dan saya Paling suka menu Nasi gorengnya Wah Itu sudah sangat Melegenda Dari Puluhan tahun yang lalu Itu Menjadi Keporin Orang Remaja Oke Kemudian Disini Tahan kiri Banyak Penunturan Gedung-gedung Yang baru Yang kecuali Ini SMP 18 Sudah lama Tapi Yang sebelah Baratnya Ini Banyak Kertopoan Ruku-Ruku Itu ada Mimimarket Kemudian Disini ada Komlek Apa namanya Sekolahan Gembaga Ma'arif SMK Ma'arif SMK SMK VIP IV Oke Kemudian Juga Disini Sebelah kiri Sudah masuk Kursusari Sebelah kanan Sudah masuk Kroyo Kroyo Tadi Itu ada Rumah Makan Gedai Outdoor Yang Yang Menyediakan Beranek Amat Sampai Sudah Sebeginya Oke Kemudian Ini Sebelah kanan Jalan Juga Menyediakan Kayu Jati Yang Kualitas Yang Luar biasa Jadi Bagi teman-teman Yang Yang namanya Pengen Kayu Jati Bisa 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 Sampai Sampai Oke Sebelah kiri Untuk Inizet Sampai Sampai Sojusari Ter renewal Karena Ribkit Dan Juga Ada Hidroponik Dan Juga Ada Seseorang Yang Mengembangkan Budaya Anggur Namanya Mas Iwan Oke Terus Disini Juga Ada Medaya Kelewatan Dokter Kenama Makan Yang Sering Pasa sakit ke situ kliniknya lah jadi kalau klinik tetap tersepasta kalau kalian pengen berobat ya bisa disitu bagus pelayanan Oke ini jalan kapan yang dileparkan ini udah ada sekitar ya sebelum pandemiknya sudah ngejel sampai sesari dari pemir sampai sesari kemudian dari sesari sampai ke ngampel nah nanti kita akan melihat bahwa dari ngampel nanti itu akan dilanjutkan lagi sudah dilanjutkan jantar asfalt tuan belum dikasih marka ini sampai ke bergilan kemudian dari bergilan sampai ke pasar itu itu masih dalam proses akan kiri dijubahin untuk dileparkan selebar enam meter nah nanti kita akan melihat jalan barunya yang belum lama ini dibuat sampai belum ada marka jalan karena masih fresh baru Oke kebetulan disini disuruh mandek kisah airnya mandek dulu hingga kita lanjut lagi yuk nih jalannya e-sporting ini mulus sekali ini juga ditinggikan sehingga kanan kiri kepalanya enggak begitu kelihatan tinggi yang tinggi jalan sendiri ini supaya untuk drenase air supaya lancar ke kanan kiri tidak tidak menggendang bisa lihat tuh mesin untuk meratakan asmalan kemarin udah di asfal ini ditambahin tambah lapis laki ini tebal banget keren mantep ini apa namanya pemboroknya luar biasa keren sehingga kita harapan bisa awet sampai berkumpul 10 tahun oke jadi bagi teman-teman yang lama tidak kesini dan disini kemungkinan yang sekarang satu bulan lebih perang lebih satu bulan kalian bisa menikmati jalan kemungkinan yang mulus perfect tuh ini baru sampai ke desa bergelam sampai dituruh baru dalam proses jadi ya harap lebih bersabar oke nah ini kita sampai sudah rumah makan yang terkenal banget rumah makan balik panggung yang sangat laris kemudian ada butik kenamaan gemistur apa-apa oke nanti lagi kita akan meninggalkan desa bergelam kemudian kita akan masukkan desa diperluh yang masih dalam proses pembangunan belum selesai nah ini kesempatannya iya oke belakang itu depan ada tuku kiri jalan itu adalah batas dari ini tadi itu rupiah oke sekiranya dari kita cukup sekian semoga tayangan video ini bisa memberikan sedikit gambaran terhadap teman-teman semuanya tentang situasi terkini dari jalan kemungkinan kemungkinan proses pelebaran terutama di wilayah desa pituruhnya sampai ke pasar dan kita berdoa semoga segera cepat selesai ikut memperlancar roda perekonomian dari masyarakat sekitar dari saya pasti banyak kesalahan baik sengaja maupun tidak dalam tertulis kata oleh karena saya mohon maaf yang berstabung-stabungnya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati